Jelang pertemuan kedua lawan Deltras, persela krisis pemain. Lamongan, Radar Lamongan. Persela Lamongan bakal bertemu dengan Deltras Sido Arjo kembali di putaran kedua babak 12 besar Liga 2. Menjelang pertandingan di Tuban Sports Center Selasa 23 Januari itu, Laskar Joko Tingkir mengalami krisis pemain. Striker Silvio Escobar mengalami benturan ketika laga melawan Deltras sebelumnya. Dia harus istirahat beberapa waktu karena kepalanya mendapat lima jahitan akibat robek. Sementara Liu Jun, pemain naturalisasi berpaspor Korea Selatan, mengeluh engkelnya cedera. Sementara beg Jonathan Campbell berada di Bekasi untuk melakukan operasi lutut. Dr. Tim Persela Dr. Salis Vitroni menjelaskan, ketika official training, Ot Li mengeluh nyeri engkel. Rancananya dilakukan Magnetic Resonance Imaging, MRI, untuk memastikan kondisinya. Kita jadwalkan MRI hari ini, semoga hasilnya tidak ada masalah yang serius, jelasnya. Pelatih Jajang Nurjaman, menuturkan, Persela belum bisa memeroleh hasil baik ketika lawan Deltras di putaran pertama babak 12 besar. Seluruh lini akan dievaluasi menjelang menjamu Deltras. Bukan balas dendam, tapi saya ingin memperbaiki klasemen agar Persela bisa lolos di semifinal, tuturnya.